selamat menikmati gunakan di dalam penilaian air semester sebagai langkah pertama kita buka web browser kita bisa menggunakan google chrome ataupun menggunakan firefox disini saya menggunakan google chrome pada address bar langsung saja kita tuliskan semagak ku .xcz oke kita enter kita tunggu tampilan halaman depannya seperti ini anak-anak di login page username kita isikan dengan nis misalnya saya ambil contoh nisnya salah satu anak 220 223 915 dengan password yang sudah sudah saya simpan kemudian saya coba sign in nah disini kita sampai ke dashboardnya user dimana ada identifikasi mengenai profil siswa ada nis ada nisn ada nama siswa dan juga ada kelasnya anak-anak setelah masuk ke dashboardnya semagaku saya minta untuk mengganti terlebih dahulu passwordnya untuk keamanan disini ada pop up yang akan menanyakan apakah password itu akan disimpan kalau memang yakin password akan disimpan agar di lain waktu ketika login tidak perlu masukkan password lagi maka kita tekan save untuk mengubah password bisa melalui tombol edit user password nah disini edit user password kita klik kemudian kita scroll ke bawah ada pengisian password kita cobakan di passwordnya oke kemudian konfirmasi password kita tuliskan password yang sama kalau sudah kita isikan kemudian kita simpan oke sampai disini kita bisa coba untuk lock out kembali kita masukkan username oke kita masukkan password baru yang sudah kita update kemudian kita tekan tombol sign in oke setelah masuk ke menu dashboard maka langkah selanjutnya ini adalah bisa memilih tombol soal ujian kita klik tombol soal ujian di dashboardnya evaluasi belajar setelah kita klik tombol evaluasi ujian maka akan tampil mata pelajaran yang sudah terjadwal di hari dimana anak-anak akan mengerjakan penilaian akhir semester kebetulan ini yang saya buat contoh adalah mapel informatika disini tertuliskan pas informatika 10 MIPA slash Olim Gasal 2021 waktu mulai mengerjakannya Kamis 12 November 8 nah kalau sudah ada tombol kerjakan kita bisa mulai mengerjakan soal ingat anak-anak untuk pelaksanaan pas ini meskipun kalian bisa mengerjakan lebih dari waktu yang di perbolehkan tetapi ini nanti akan merugikan artinya kalau waktu mulainya 7.30 kalian mengerjakan 7.40 maka kalian akan rugi 10 menit karena nanti waktu ditutupnya akan sama kalau waktunya 2 jam berarti 2 jam dari waktu diperbolehkannya mulai mengerjakan soal oke kita lanjut aja ke pengerjaan soal kita klik kerjakan kita akan lihat tampilannya kita perlu kenali dulu lingkungannya di kanan atas itu ada identifikasi nama siswa aditya permanaputra ini contohnya kemudian di sidebar kanan ini ada navigasi ke soal berdasarkan nomor soal kemudian di bawahnya keterangan nama siswa ada hidupkan video call anak-anak ini tidak perlu dihidupkan karena akan memakan bandwidth yang cukup besar yang nanti efeknya akan mempengaruhi loading dari soal yang akan kalian kerjakan oke saya ke properti dari soal disini ada keterangan nomor soalnya soal nomor 1 kemudian ada pertanyaannya oke kemudian ada opsion jawabannya A sampai E oke antar satu siswa dengan siswa yang lain opsion jawaban ini bersifat random artinya tidak sama karena diaca oleh sistem oke untuk menjawab soal ini kita tinggal klik aja jawaban yang betul menurut kalian misalnya soal yang pertama ini misalnya saya jawab A oke nah kita juga bisa mengganti jawaban jika kita ragu-ragu bisa kita ganti jawaban yang lain oke pada saat jawaban itu kita klik ada notifikasi jawaban tersimpan artinya begitu di klik dia akan mengirim ke server untuk menyimpan jawaban user oke kita bisa melakukan klik lanjut soal untuk menuju ke soal berikutnya atau menggunakan navigasi di tombol sebelah kanan kita klik nomor soalnya nah ini sama fungsinya dengan tombol lanjut akan tetapi kalau kita menggunakan navigasi tombol ini kita bisa meloncat dari nomor 1 ke nomor 3 ke nomor 10 dan seterusnya tapi kalau menggunakan tombol lanjut maka dia akan urut jadi tidak bisa acak untuk memilih soal yang akan kita kerjakan oke seperti soal nomor 1 kita bisa tekan tombol jawaban maka dia akan memproses jawaban itu tersimpan kita klik lanjut oke kita pilih jawabannya untuk waktu mengerjakannya keterangannya ada di kiri bawah nah disini waktu ini sifatnya countdown waktu yang tersisa disini ada keterangan 012651 berarti kita masih punya waktu 1 jam 26 menit 45 detik kemudian di sisi kanannya ada jawab 3 dari 40 artinya kita sudah menyelesaikan 3 soal dari 40 soal nah ini yang perlu diperhatikan oleh anak-anak dalam mengerjakan soal melalui aplikasi semakaku oke kita teruskan misalnya kita jawab soal nomor 4 kita lanjutkan kita jawab kita lanjutkan kita pilih tetapi nanti dipikirkan pilihan yang betul kalau kalian ragu-ragu bisa ditinggal dulu untuk kemudian bisa next oke jadi ini fleksibel tidak harus setiap soal terjawab oke kemudian kita coba untuk menekan tombol selesai meskipun kita belum menjawab semua soal apakah itu bisa kita lakukan kita klik tombol selesai nah disini ada konfirmasi selesai pengerjaan klik yakin jika selesai menjawab semua nah tolong diperhatikan jangan diklik selesai pengerjaan kalau memang ada soal yang belum dipilih di tombol navigasi ini bisa memberikan gambaran mana soal yang belum dikerjakan dan mana soal yang sudah dikerjakan atau sudah dijawab warna biru itu artinya soal tersebut sudah berhasil dijawab sedangkan tombol berwarna kuning ini mengindikasikan bahwa soal tersebut belum dijawab di atas itu ada keterangannya oke maka langkah berikutnya kalau kita mengetahui masih ada nomor soal yang belum dijawab dengan indikator warna kuning maka kita bisa menuju ke soal tersebut misalnya soal nomor 8 oke kita jawab otomatis dia akan berubah warnanya dari kuning ke biru yang menandakan bahwa soal tersebut sudah kita jawab oke kita next ke soal yang belum kita jawab kemudian klik lanjut saya selesaikan dulu semua klik lanjut nomor 13 saya jawab apa yang saya pilih ini tidak menunjukkan kebenaran jawaban karena ini hanya contoh kemudian nomor 17 saya next 18 saya jawab 19 saya jawab 20 kita pilih jawaban 21 saya lanjut 22 lanjut 23 lanjut 24 kita klik 25 kita lanjut 26 kita klik 27 kita pilih lagi 28 29 30 30 31 32 32 33 34 lompat bisa ke 39 kemudian ke 40 ke 35 37 37 kemudian ke 38 ke 36 nah sampai disini kita harus pastikan bahwa semua soal itu sudah terjawab dengan indikator tombol berwarna biru oke kita tutup nah untuk mengakhiri soal ini bagaimana untuk bisa mengakhiri atau menyelesaikan soal maka caranya kita posisikan di soal nomor terakhir kemudian kita klik tombol selesai nah kita pastikan kita yakinkan bahwa semua jawaban itu sudah terisi kemudian kita bisa menekan selesai pengerjaan klik yakin oke kita klik nah nanti ada konfirmasi lagi apakah yakin selesai kalau memang benar-benar yakin maka kita bisa menyelesaikan dengan cara menekan tombol ya selesai kita klik ya selesai maka secara otomatis kita tidak punya kesempatan lagi untuk mengerjakan soal karena sudah dianggap selesai oke begitu anak-anak untuk tutorial cara penggunaan aplikasi semagaku jika ada siswa atau anak-anak yang mengalami kendala teknis seperti baru menjawab separo soal tetapi kemudian listriknya mati atau ada persoalan teknis di komputer maka sepanjang waktu masih ada atau sepanjang waktunya belum selesai atau jam nya belum selesai maka anak-anak bisa mengerjakan kembali dengan meminta reset login ke proktor yang ditunjuk oleh sekolah informasinya nanti bisa kalian lihat di aplikasi semagaku di dashboard nya bisa menghubungi ke nomor berapa oke kita selesaikan untuk contoh simulasi ini kita klik ya selesai kita tunggu oke maka status pengerjaan pas informatika 10 MIPA menjadi selesai nah untuk nilai nanti akan di komunikasikan ke siswa setelah semua mata pelajaran diselesaikan oleh anak-anak atau bisa berkomunikasi ke guru yang bersangkutan terima kasih atas waktunya untuk melihat video ini dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan semoga pelaksanaan pas bisa berjalan dengan lancar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati